Halo semua selamat datang di story of season fans of mineral ton sama Juno C disini dan ya kali ini kita mau ngelanjutin sisa kemarin ya jadi karena kurcaci-kurcaci ini nggak pernah dikasih kerjaan kali ini aku mau kasih mereka kerjaannya itu bantu-bantu melihara hewan-hewan mungkin walaupun nggak banyak ya ask for help which horse can we help you with care for livestock Oke we'll start helping you tomorrow how long I want us to help seberapa lama nolongnya 7 hari Oke let me show let me be sure I understood everything take care of the livestock for seven days then you want us to do right ya ya bener ya that's right oke satu aku terus favorit aku nih si plam PT I knew you won't be coming soon did you need something coming for sesuatu katanya which horse can we help you with care for livestock juga Oke tujuh hari Oke let me be sure to I understand everything oke oke yep that's right sama yang terakhir ini kita suruh yang sama ya karena memang pekerjaannya cuma itu aja sih ngiram tanaman ngurus hewan atau panen Oke see you again tomorrow Wah ada klip disini ngapain dia Hai nggak ngapa-ngapain nah sempoyongan dia kenapa klip waduh sepertinya dia kehabisan stamina jadi capek ya mungkin dia ada kelamaan negali tambang Snow always brings me back salju selalu membuatku teringat masa lalu saat-saat seperti inilah saat aku meninggalkan kampung halamannya katanya jadi apa ini tanda tanya oke kita kayaknya laporan sama run ya karena si klip itu memang tinggalnya tinggal di rumah run ini di penginapan ini welcome it's a real blizzard Odeh selamat datang hidup di luar sana lagi ada badai bener ya katanya ha klip that it's an emergency klip is apa ini emergency klip ini katanya ada Carter juga disitu tentang ngapain Carter di warteg it's a good thing you found him petek untuk kamu yang menemukan truly fortunate indeed whatever whatever was he doing there I wonder ya kebetulan banget katanya entah apa yang dia lakukan disitu kata si Carter sependeta terus iran bilang thank you so so much you even have to carry him to the klinik terima kasih banyak kamu bahkan membawanya ketika untuk klinik kita yang paling cemas disini pasti iran ya karena memang baper gitu sama seklik kata dokternya Hei Sudif Hei Sudif fine after some resi sol nah home hit home for the tambahing bisa not to catch another dia nggak apa-apa dia cuman butuh beberapa jam beberapa saat untuk apa istirahat kalian silahkan pulang begitu lepon dan ini di tangan kita ada foto-fotograf found on the ground by Cliff it seemed to be an image of gambarnya tulisannya terpotong ya Coba kita buka dan ditutup di Indonesia Hai witness day yang memang libur Westman Madness day Aduh ada ini lagi ada mana ini dokternya kalau dok apa kabar Cliff on this when the clinic is close encourage orang bisa klinik lagi tutup dia ke gunung untuk ngumpulin herbal herbal ya I request shipment of heart from Zek as well amat damon damon he gives me is nearly enough for my research jadi dia minta pesan juga sama si Zek tapi pesanan itu enggak cukup untuk yang dibuat dia butuhkan ini ada kira juga masih komplain soal kakeknya jadi oke sepertinya kita jalan rumah kita cek dulu nih di rumahnya sih wah ternyata ada scene lagi padahal aku mau ngecek scene nya sih apa mau ngecek si clip ada di kamarnya atau dia di apa di klinik terbaring perfect timing I have something I need to talk about look apa dia mau ngomong it's about run she's been through a lot you know okay I reserve by myself after her mother died we make sound impressive to an outside observer to be honest I have only made it this far because level-headed jadi kata dia dia sendiri yang membesarkan seiran dan karena dia yang membesarkan ya jadi begitulah seran agak kombo-tombo gitu kan jadi dia si Dudley pengen seiran ini menemukan partner hidupnya yang bisa membuat seiran senang sebagai balasan apa yang telah khas hal hardship yang udah ditahan oleh si terannya maksudnya sirankan kerja sendiri karena single parent sebutnya batis never once mentioned anything about except recently you're all sitar komod tapi dia enggak pernah kayaknya enggak pernah ngomongin cowok tapi beberapa waktu ini dia ngomongin kita gitu with that being said I've got a question for you you feel about run dah sedia nanya kita apakah kita punya feeling sama siran she's found her way in to my heart our friends kita agak ini jaim dikit lah biar Bapak ada seneng kan that's so oh that's a relief to hear itu agak melegakan untuk didengarkan sendansirannya pun datang apete welcome welcome kalau kalau orang bilang welcome kita ngomong apa run go stand next to petek berdiri di samping petek atas judulnya um short but why boleh tapi kenapa kata jarangan reason doesn't matter just do it alesan enggak masalah enggak perlu asal alesan cuma ngomongin lakukan aja lah kan kan terus and run how do you feel about petek dan apa yang kamu rasakan tentang si petek what kind of question is that pertanyaan masem apa itu it's none of your business senderanya keluar it must definitely definitely is my business I have more than in a reason to ask your my one and only daughter ya ini tentu aja lebih tentu aja urusan aku kata sedang dengan aku punya cukup alasan untuk bertanya kamu adalah satu-satunya anak putriku anak-anaknya putrinya gitu dan sirat pun ngambak dia lari ke kamarnya what the same as it were not a kid anymore ngapain malu-malu katanya orang bukan lagi dan kita ngejar-sirat ini kayak di film India ya dan rantun ngeliatin bunga kenapa di lari ke kamar tetap larinya ke kamar kliff what the fuck enggak lari ke kamarnya sendiri seksori petek my dad can be kind of forceful sometimes maaf petek kadang bapaknya itu aku bikinnya gitulah maksakan well back I started chatting with a guest when it to the inn and that aspect and how they felt beberapa waktu yang lalu aku ngobrol sama tamu katanya di penginapan dan ayahnya nanya dia terlalu terlalu belak-belakan the guest was really taken back stop it coming to the inn dia terlalu belak-belakan sampai-sampai tamunya tuh nggak datang lagi ke penginapan kita pembuk leg techless ngomongin soal wah terlalu ini kan atau he's a good father kita bilang he's a good father dia ayah yang baik sebenarnya dia itu serewet karena baik ya dia peduli sama anaknya ya I know he is trying to love me enough for my sake too ya aku tahu dia mencoba untuk mencintai ku demi aku katanya but sometimes he was overboard and I get so mad with him like today tapi kadang-kadang dia tuh agak berlebihan jadi aku suka marah sama dia kayak hari ini well I'll get back to work in a few I'm gonna turn over the calls later trust me ya aku mau kembali bekerja nanti juga baikan mungkin maksudnya kan percayalah gigi 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 wah nggak jadi nyanyi-nyanyi ya gitu ya keren kayak di film-film media gitu kan nyanyi-nyanyi nanti muter-muter belinding-belindingan hehehe hehehe hey PT how kurang kawasan well no matter how you feel about run I like you still try for kindly enggak masalah apapun yang kamu rasakan soal siran setidaknya perlakukan dia dengan baik Oke tenang aja kita paling agak main-mainin dikit aja jadi tadi mau nyari clip mana clip sampai lupa hehehe 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 loh kok nggak boleh ke atas aneh kita keluar dulu terus masuk lagi oke fiturannya ada disitu kayaknya kita udah cukup lah ngomong senoran ya nah kliknya nggak ada apa dia masih kerja di itu dan disini ada sih fun ya is something the matter gua lupa bawa fan favorit lagi ntar aja lah kapan-kapan nah jadi ini ada beberapa kaset gitu ya piringan hitam ini jadi kalau kita beli ini bisa kita bisa nyetel lagu-lagu dari game-game dan harfesmen yang lama seperti ini salah satunya record nomor 2 nomor 2 ini outside of season if phantom bayang itu outside of season flower bud village autumn time flower bud village moonlit girl ya ini kira-kira musik semua lah tapi kayaknya musik dari game-game yang kita nggak familiar ya dan dia jual gold mithril sebenernya nggak guna sih Halo kucing Oh it looks like this one has something on it oke karena kliknya nggak bisa ditemuin mungkin kita tidur dulu dan kita jenguk lagi besok ya oh hari ini adalah ulang tahunnya si grey ya nothing nothing that's not day Valentine's Day Helen's Deadly Oke kita kasih si grey hadiah ini aja apa emas atau silver sih sebenarnya Hai mana silver nggak ada gitu ternyata ya kita kasih emas aja kita siapin satu wah ada mugi pete hello I've come to check-in on a little andy I'm thinking it should be about grow by now dia mau ngecek si kudanya kata dia kemungkinan kudanya udah besok udah besar ternyata ya sudah pakai Slayer dia minta dapat dari mana situ kudanya dapet Slayer Good Good I can tell you spend the last 90 day jadi setelah 90 hari kudanya bakal besar ya in thanks for your good work I don't mind letting tinggal jadi untuk berterima kasih atas kerja kita semuanya membiarkan si Andy tinggal di pertengapan kita desin like their quite fun of your troll dia kelihatannya memang senang sama kamu well then keep taking excellent care for littlemu Oke Mugi thank you gila baik banget bener-bener best grow your character can write a fully grown horse to travel from place to places go keren 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 new product Oh ada ini ada pemecah telur ya pemecah telur ya header like you're looking happy and healthy nah ini pun c actor-keren keren 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 berbagi tugas ya Oh enggakfiren berbagi tugas ternyata sama aja oke kita lihat sebab N Legacy mandinya Hai only Hai udah besar Terima kasih wooo funzorm Uja Uja beda bisa melewati nini dengan mudah ya Enam puedus loncat division'RE auch et gileternyata meskipunnya gimana Aduh gua pacul lagi tapi kayaknya gapapa sih kita kasih kue hei nah ga bisa ga mau udah dikasih kue jadi gimana ini hei diem kamu hei enggak ini nggak bisa dikasih kue nggak bisa dajem ngomong oke kita ini dulu apa kita ngajak ngomong ini dulu loh si aku malah tiduran gabut pun setelah dilihatin baru udah berdiri ya halo halo vanila vanila berapa hari lagi sih melahirin kita lihat 11 hari lagi ya nanti dia mulai melahirin sapi dengan maksimum love 7 karena dia maksimum blocknya 6 halo duduk oke terus mana nih hei der mikasa you're looking happy siapa aja mau ngomongin siapa aja mau ngomongin siapa aja mau ngomongin sudah sih duduk aduh mana nih hei oke oke sudah tah sudah ya cepet banget mereka kerja 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 loh kok 7 oh yang kecil ditaruh disini makanannya ya ada 9 sebenarnya kita cek sudah mendapat ini semua belum ya sudah dikeras tinggal di ajak ngomong aja sih memang kalau kalau begini jadi lebih muda nih sebenarnya kita masih ada 2 kurset tool lagi yang belum di upgrade ya jadi belum di upgrade belum di blessing ini sepertinya kita taruh aja karena udah nggak dipakai lagi kita pakai yang gold gold ini nah sisa oh ini ya masih ada 3 kapak kurset sickle dan hammer ya sepertinya kita pegang kapak dia ini perlu dipegang selama 5 hari baru nanti jadi bless oke ternyata kudanya bisa diajak keluar dari perkebunan dan kapak ini untuk ngeunlocknya untuk ngeunlock dan dia jadi blesset itu sama seperti ini ya sama wah gila sampai disininya juga itu pecah wah ini juga pecah udah kayak mythic ya dia iya jadi kapak seperti ini ya fishing rod ya seperti pancing jadi dia perlu dipakai sebanyak 50 kali dan waduh ini ternyata Eric sama Karen lagi-lagi berduaan hey oke kita lihat masih ada nggak sih cliff wow ternyata kita malah nge-triger event apa ya what's the matter pete are you feeling unwell ada masalah apa pete apakah kamu merasa nggak enak badan um you simply come to see me you say oh pete you're a cookie dia bilang kita malah bilang kalau kita cuma mau melihat si eldi kita tidak punya pecah pada saat ini jadi selama sedikit oh jeff jeff apa yang terjadi oh how could you call doctor yes of course kenapa sih jeff ini doktor datang cepat katanya dokter hear jeff's medicine obat itu obat jeff katanya right thank you hold on ellie hold on now ellie this is isn't what i have described ini bukan yang aku maksud katanya oh you're right i'm so sorry lg i'll go get the correct medicine right away maaf aku ambil obat yang bener will i be ok apa aku nggak papa kata si jeff kan kemarin si jeff salah ini salah darah sekarang ini sakit perut i just said the mix up before i gave it to him so everything is alright just be careful from now aku sadat kalau obatnya salah now be sure to take this everyday don't miss minum obatnya setiap hari jangan sampai kelewatan i appreciate dokter if we are done here then better get back to the store kalau kita udah selesai mendingan kita balik ke toko terus si ellie nya pun ngedown ya two things i made the same error once again mortified i truly am useless terus am i even fit to be a nurse aku nggak guna banget katanya apa aku cocok jadi perawat don't let one mistake hold you back jangan biarkan satu kesalahan menghalangimu you are right pete it's i stumble once and give up without a fight then never get anywhere what i need to do now is turn my mistake into opportunities so that i don't repeat them in the next time i am in the next i am in the next step sebaiknya aku gunakan kesalahanku sebagai kesempatan untuk tidak mengulanginya lagi di lain waktu i must make so i never grab the wrong medicine aku harus meyakini kalau jangan sampai salah lagi ngasih obatnya to that end i will engrave today's encounter in my heart so that i never jeopardize another patient's health jadi aku akan mengingat kejadian hari ini jangan sampai aku mengulanginya lagi dan mempengaruhi kesehatan pasiennya thank you for your encouragement pete my outlook feels considerably brighter dan brighter thanks sekarang aku lagi menjadi lebih percaya diri terimakasih pete iya siapa lagi kalau bukan kita yang by the way klifnya tadi nah itu ada klif ini ada klifnya nih disini di sini dia eczema yang klip is sleeping soundly waduh tidur dia oke jadi kebetulan kita lagi megang kapak kita mau ngusilin si klifnya sedikit sedikit oke kita bright kita bright kita bright disini oke 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 jadi disini aku sudah mulai bikin staminanya lelah banget sudah kosong staminanya dan fatigue juga ada biru kita mau bikin diri kita pingsan dan kita lihat apa yang terjadi kalau ada dua pasien di satu ranjang ya di klinik apa satunya disuruh duduk oke kita udah pingsan wah pingsannya putih ya bro loh si klifnya berdiri si klifnya berdiri dan sempat ya dibiarkan tidur di lantai kita pasien yang lebih utama ya kita soalnya lebih kaya anjir ah are you awake you collapsed and were in here unfortunately it seems to be simple case ada motor lewat fatigue from over action jadi apa kamu udah bangun kata si dokternya kamu pingsan dan ya ini cuman biasa aja cuman karena terlalu lelah you must not push yourself so hard if you feel you will spend the rest of the day doing just that daughter other kalau kamu terlalu memaksakan diri nanti kamu bakal pingsan dan harus menghabiskan seluruh seharian disini dan istirahat disini katanya itu adalah pesan dokter dan ellie datang ngapain dia buh klifnya diseret sama ellie wih diseret sama kesitu oke kita ternyata tidur ya i think it's about time they'll be born nah siapa yang lahir oh ini kelinci kita ya a baby rabbit was born i'd better give it a name jadi kelinci pertama kita itu namanya tuker terus yang kedua tukul yang ketiga tukul apa nih oke yang ketiga ini kita kasih nama tushai oke dan kelinci my family just got a little bit bigger i have to keep working dan kita pun lupa ngasih hadiah ke grey ternyata kita pingsan dan iya kemarin lupa ngasih hadiah ulang tahun ke grey ini sini Andy wah Andy si kuda 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 gaul ini mah pakai slayer dia oke kita turun kayak naik motor ya dari rumah mau ke kantang aja naik udah loh header tushai you're looking happy and healthy kita kasih makan kenapa ini bapaknya atau umatnya header to care you're looking happy and ya kita siapa-siapa aja karena ya nanti yang masih makan si kurcaci ya nggak disuapin karena boros makanan jadinya nih header ciki header subscribe kalian juga subscribe dong biar semangat biar kontennya makin bagus oke semua sudah dikasih makan sekarang kita cari si ini siapa si si likey ini si like likey 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 kita kasih kue terakhir kita nih habis kuenya udah dan ya sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih udah banyak-banyak kita men-trider event ya udah ngosilin si cliff udah menyelamatkan script dari pingsan di jalan terus apalagi tadi ada event-event di klinik juga udah ngebaperin siran lagi dan ya ya udah lumayan lah pokoknya di episode kali ini mungkin hanya lumayan panjang juga kali mungkin di episode selanjutnya kita mau menge blessing si ini kapak karena kapaknya ini ya kapaknya ya kepake nih ya mungkin di episode selanjutnya kita bikin blessed dan ini aku jonoci mengucapkan salam so thanks for watching subscribe and please subscribe and see you again next time in the next video dan dadah bye-bye pia fia fia piaa fia piaa fia piaa piaa pia tutaj dan p piaa tam pow